selamat menikmati 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 da'i selamat menikmati jadi nanti baginda selamat menikmati menikmati selamat menikmati kita mengambil selamat menikmati selamat menikmati orang yang muslim selamat menikmati selamat menikmati kalau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan kunci kumpat lalu tidak dikunci ada pintu gerbangnya lagi nah momentum melographic nggak orang-orang yang akan masuk ke dalamnya nah kenapa diperumpamakan seperti ini karena mereka tidak menerima kebaikan ada, ini kalau di dalam penafsirannya itu, tidak ketika menggunakan takkit itu nanti ada sesungguhnya ada orang-orang yang kafir jadi tidak semua orang kafir itu satu jenis, tidak nanti ada orang yang jenis-jenis ini dan yang menarik pembahasannya hati disini, nanti ke bawah itu semuanya berbicara tentang hati maka didahulukan dan ini siwatnya adalah plural, jama' yang menarik, yang kedua bukan tapi satu saja dan kemudian dippluralkan lagi itu para pakar bahasa dan yang sempat al-fakir baca dalam iqrabul quran karim wabayanuhu karangan muhidin ad-darwis itu disini wa'ala sam'ihim itu satu sementara dua yang mengapitnya itu plural itu yang terjadi hakikatnya seseorang itu bisa mengerasakan sesuatu mengetahui sesuatu itu lebih dari satu bisa melihat lebih dari satu tetapi untuk mendengar lebih dari satu fokus itu sepertinya kalau tidak bisa dikatakan mustahil itu sangat sulit terjadi nah ini ini satu jadi rahasia kenapa sam'ihim itu tidak dijama'kan tidak dipluralkan seperti halnya absor dan kulub karena seseorang mendengar lebih dari satu sulit dia pasti fokusnya kepada satu hal saja ini yang yang pertama yang kedua kenapa didahulukan kulub karena kulub itu adalah tempatnya iman masih ingat yang kemarin kita tadaburi ciri-ciri pertama orang mutakin itu apa al-ladina yukminuna bil-ghaib iman itu tempatnya dimana di hati maka ketika mengatakan khatamallah dikunci dulu hatinya ketika hatinya sudah dikunci maka pendengaran tidak berfungsi dia hanya mendengar dan keluar begitu saja penglihatan juga demikian dia melihat sesuatu yang baik itu di depannya tetapi itu gelap dan tidak kelihatan maka ini yang dikatakan khatam dikatakan kunci dikatakan kunci itu bergembok walahum azabun azim maka mereka orang-orang itu akan mendapatkan azab yang sangat-sangat berat di dalam Al-Quran jenis azab dalam Al-Quran ada banyak ada azabun azim azab yang sangat besar dan berat ada azabun alim azab yang sangat sakit menyakitkan ada azabun muhin azab yang menghinakan secara fisik dan secara mental misalkan di kepalanya diinjak itu secara fisik sakit tapi lebih sakit itu adalah dihinakan nanti ada yang disebut dengan azabun mukim azabun mukim itu adalah dia sehari-harinya di tempat itu di neraka seperti misalnya kalau seseorang itu disiksa tetapi di ruangan ber AC tetap sakit juga tetapi nanti tidak seperti itu disiksa tapi tempat penyiksaannya adalah neraka gak diapa-apain aja sudah panas ya kan dicemblungin neraka saja sudah panas tapi tidak azabun mukim itu bukan itu artinya dicemblungin dibiarin itu panas tetapi ditambah siksaan yang lainnya itu sebelum siksaan mereka ketika di dunia dan di alam kubur nah ini dua itu sifat ada itu karena ilmullah mukasyafah Allah itu tahu kenapa seseorang itu perlu ditentukan Allah si A nanti akan jadi orang baik dan masuk surga si B akan menjadi orang tidak baik dan masuk neraka bahkan dalam hadis kutsi dalam hadisnya itu ada nanti orang antara dia dan surga itu jaraknya cuma sejengkal saja cuma tinggal segini saja kemudian dia melakukan amal ahli neraka dan dia masuk neraka menjadi su'ul khatimah demikian juga sebaliknya ada ahli neraka yang tinggal neraka itu sejengkal jaraknya kemudian dia melakukan kebaikan dia merubah menjadi ahli surga jadi itu pengetahuan Allah yang sangat-sangat detil ini kalau dibandingkan dengan pengetahuan kita tidak ada bandingannya tetapi seseorang kalau disuruh mengira-ngira ada klub sepak bola A bertanding dengan klub sepak bola B kalau seandainya klub sepak bola A ini sudah terbiasa menang bertanding dengan klub sepak bola B itu prediksi orang kira-kira yang menang pada pertandingan itu mana A padahal ilmu kita itu tidak seberapa tetapi kita berani memprediksi itu tapi Allah bisa memastikan kenapa karena Allah tahu ini ke orang baik-baik tiba-tiba difonis dengan takdir Allah itu karena nanti perjalanan hidupnya seperti ini seperti ini seperti ini maka nanti yang menjadi perdebatan dalam ilmu tawhid itu apakah takdir itu bisa diubah karena takdir itu gaib tetapi takdir itu azali sudah ditulis apakah jaffatil kalam ketika kalam itu sudah kering ditulis artinya takdir itu sudah dibunyikan oleh Allah tidak bisa diubah disitu terjadi perbedaan ulama kalau takdir besarnya tidak bisa diubah tetapi detil-detilnya itu bisa diubah dengan doa karena ada misalkan kita kalau selaturahim memperpanjang umurnya disitu dibatikan lagi apa arti perpanjang umur atau misalkan saja ketika hati kita bergetar bertambah imannya itu kan tambahan nah itu kita tidak usah mendebatkan ini takdir boleh diubah atau tidak tetapi ilmullah yang sangat mukasyafah itu kita ada menyisakan ruang-ruang manusia dan tugas kita adalah menyisakan ruang manusia buktinya apa tadi sawa'un alaihim bagi mereka sama gak ada gak ada bedanya mau berbuat baik atau tidak kalau sudah dikunci tidak berfaedah tetapi tidak sama bagi anda wahai muhammad maka lanjutkan dakwahnya itu pesan moralnya di ayat ini nah ini kita tutup jenis klasifikasi kedua orang yang terbaik kemarin sudah kita bicarakan orang mutakin bukan hanya sekedar beriman sekarang kita membicarakan orang yang sudah dikunci tidak ada kebaikan yang bisa masuk nah sekarang kita membicarakan orang yang ada di tengah-tengahnya yaitu orang munafik di antara manusia itu ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir pada hakikatnya mereka tidak beriman ini yang disebut dengan orang munafik tapi sekali lagi orang munafik itu tidak bisa dilihat orang munafik itu juga tidak bisa diklaim orang munafik juga tidak bisa ditunjuk kenapa di dalam hadis dan di dalam Al-Quran tidak pernah diidentifikasi namanya jadi yang diidentifikasi itu hanya penyakitnya hanya ciri-cirinya harusnya kita bertanya kenapa Rasulullah s.a.w. tidak menyebut siapa itu orang munafik kenapa kemudian sekretaris rahasia beliau Hudhaifah Ibnul Yaman yang diberitahu oleh Rasulullah s.a.w. nama-nama orang munafik itu tidak pernah membocorkan rahasia itu kepada siapapun bahkan pada saat ditanya dan diinterogasi oleh Amirul Mu'minin Umar bin Khattab beliau marah Hudhaifah tahukah engkau siapa orang-orang munafik itu beliau marah dan ketika bertanya oke saya hanya bertanya terakhir sama kamu saya termasuk orang munafik atau bukan Hudhaifah menjawab anda bukan termasuk orang munafik ya ini menandakan kenapa orang-orang munafik itu dirahasiakan kenapa yang kita ketahui dari sekian jumlah para sahabat hanya satu dan itu mutafak alai bukan seorang sahabat meskipun dia beriman berinfak ikut keluar bersama Rasulullah tetapi dia dikatakan Rasul Munafiqin yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul itu pun Abdullah bin Ubay bin Salul diperlakukan Rasulullah sebagai seorang muslim kenapa pada saat meninggalnya kan beliau disolatkan baru setelah itu ayat Al-Quran turun dilarang melakukan sholat kepada orang-orang yang munafik dan itu pun nabi kalau kita kan gak bisa wah kita gak boleh nyolatin sih ini karena dia orang munafik nah itu lain lagi ceritanya karena kita tidak bisa mengklaim orang munafik munafik itu tempatnya dimana tadi di hati itu yang pertama yang kedua kalau seandainya orang-orang munafik itu disebutkan orang munafik di zaman Rasulullah adalah A B C dan seterusnya dari sekian ratus ribu seratus patbelas ribu menurut Abu Zura'ar Razi jumlah sahabat itu disebutkan katakanlah ada seribu orang munafik itu nanti dikhawatirkan ketika baginda Rasulullah meninggal itu nanti habislah cerita orang munafik oh kita sekarang aman orang munafik sudah meninggal sahabat kan sekarang sudah gak ada kalau ada orang-orang aku sebagai sahabat nabi pasti diketawakan orang karena jumlah sahabat definitif jelas kalau seandainya orang munafik itu disebut pernama secara definitif maka nanti dikhawatirkan orang munafik sudah meninggal tidak ada lagi mereka makanya itu dirahasiakan supaya kita sadar dan kita berhati-hati jangan-jangan kita itu mulai bergeser ke kiri jadi posisi orang munafik itu kadang ke kanan kadang ke kiri terus ke kiri itu nanti masuknya kepada tadi dan orang munafik itu nanti diklaim Allah lebih buruk dari orang yang yang kafir tadi itu kenapa dia lebih buruk kenapa karena dia bermain secara fisik dia orang baik tetapi pada hakikatnya dia jauh lebih buruk karena dia juga merancang pembunuhan kepada nabi dia juga merancang jangan sampai kebaikan ini terorganisir dia juga merancang jangan sampai pengaruh orang-orang yang buruk ini direbut oleh orang-orang munafik justru dia lebih buruk kalau orang-orang kafir itu jelas membuat front permusuhan sementara mereka kelihatannya sahabat tetapi sesungguhnya adalah orang-orang yang memusuhi nah kenapa kata Allah disini dilanjutkan nah ini mereka itu menipu menipu Allah bisa gak orang nipu Allah gak bisa maka jawabannya disini yang ditipu sesungguhnya adalah diri mereka sendiri sedang mereka tidak merasa nah yang menarik disini di ayat berikutnya fi kulubihim marot sekali lagi ya kalau tadi khutamallahu ala kulubihim maka disini juga diangkat fi kulubihim marot di dalam hati mereka itu ada penyakit penyakitnya apa ya itu nifak karena nifak itu adalah seburuk-buruk penyakit nanti kalau di dalam Al-Quran itu surat Al-Mu'minun ada surat Al-Kafirun ada surat Al-Munafikun ada gak? ada Allah punya kepentingan untuk menyebutkan bahwa jenis ini akan selalu ada di dalam masyarakat bahkan itu surat Al-Munafikun itu bukan satu-satunya surat surat yang membicarakan orang-orang munafik disini di bagian kita sekarang memulai dibicarakan munafik surat At-Tawbah judulnya At-Tawbah mengisahkan taubatnya tiga orang sahabat yang menyesal melakukan kesalahan pada saat perang Tabuk tetapi itu mayoritas isi surat Taubah itu adalah sifat-sifat orang munafik nanti disebutkan di ayat-ayat yang lainnya selalu disinggung jenis manusia ini yaitu manusia yang pada zahirnya dia mengatakan saya beriman tetapi pada hakikatnya dan mereka itu tujuannya apa menipu Allah dan orang-orang yang beriman tetapi sesungguhnya yang dia tipu adalah diri mereka sendiri mereka tidak merasa orang demikian akan ditambah penyakit hatinya kalau sudah nanti tidak bisa disembuhkan itu baru disebut dengan khotam di kunci khotam itu kalau di kita itu khotam diartikan stempel bisa juga sesuatu itu sah kalau ada stempel kalau sudah di stempel sebagai penduduk neraka ya susah mencabut stempel itu dengan SK yang baru kalau itu perumpamaan manusia tapi ini disini istiarah tanfiliyah bahwa hati itu memiliki kunci karena hati itu yang memiliki adalah Allah subhanahu wa ta'ala nah ketika dikatakan walahum azabun alim bimakanu yakdhibun ini munculnya yakdhibun dari mana padahal tadi mereka itu beriman sesungguhnya mereka itu mendustakan yakdhib itu berbeda dengan yukadhib kalau yukadhib itu dilakukan oleh orang yang terang-terangan kafir tapi disini adalah walahum azabun alim bimakanu yakdhibun walahum azabun alim bimakanu yakdhibun bukan yukadhibun karena mereka melakukan itu dengan diam-diam jangan dikira saya yang dukung ente disini mah karena bahasa-bahasa saja nah itu orang seperti itu mendustakan dirinya sendiri itu membohongi yakdhib itu bohong kalau yukadhib mendustakan jadi beda artinya mana yang lebih buruk dua-duanya buruk nah maka disebut disini azabun alim itu azab yang menyakitkan alim itu sakit jadi azab yang menyakitkan kalau tadi itu azabun azim yang berat jangan dikatakan oh yang azab yang berat bukan berarti yang menyakitkan enggak juga dua-duanya itu akan digabung seperti tadi azabun mukhim itu dia dicemplungi neraka saja itu sudah panas apalagi ditambah disiksa dan baginda Rasulullah dalam hadis muslimnya seringan-ringannya siksa ahli neraka itu apa ketika bara api ditaruh di telapak kakinya ubun-ubunya mendidih itu seringan-ringannya siksaan ahli neraka dan itu dilakukannya bukan di ruang ber AC tapi di mana di neraka yang belum diapa-apain saja sudah panas nah ini sifat yang pertama sifat yang kedua wa idha qilah lahum ala sebentar wa idha qilah lahum la tufsidhu fil ardi qalu inna manah numuslihun kalau mereka itu dikasih nasihat jangan melakukan kerusakan di muka bumi mereka akan membalik oh enggak kami orang baik-baik saja nah ini konsekuensi seorang da'i amar ma'ruf itu sulit tapi yang lebih sulit adalah nahi mungkar ya kan mengajak orang sholat konsekuensinya apa kalau dia baik ikut sholat kalau enggak mau enggak ada konsekuensinya dia enggak mau sholat kan diajak puasa ikut puasa sama tidak kita enggak tahu dia sejakat juga demikian tetapi kalau kita larang itu pasti ada konsekuensinya ada orang sedang asik-asik berjudi kita larang konsekuensinya apa kalau dia lemah ngikutin kalau dia lebih kuat dari kita apa yang terjadi kita yang akan kena akibatnya maka ini sifat pertama ketika dikatakan jangan berbuat kerusakan ini melarang atau memerintah melarang akibatnya apa yang pertama dibalik innama nahnu muslihun nanti kata fir'on juga dibalik sesungguhnya fir'on itu ala fil ardi dia tinggi hati dan sombong berbuat kerusakan tetapi yang diklaim membuat kerusakan itu adalah musa kita akan dituduh balik berbuat jahat maka hati-hati kita ketika amar ma'ruf itu kecil risikonya ketika sudah masuk nyaranah nahi mungkar kalau tidak diikuti dengan polisi kebijakan dan cara berdakwah yang bagus akan dibalik justru kita yang dianggap berbuat salah sama mereka dan mereka akan akan terbebas dari tuduhan-tuduhan yang tadi tidak semestina kita larang dia berbuat judi kita jebluskan di dalam penjara ternyata mereka punya backing yang kuat justru terbaliknya kita dituduh mencemarkan nama baik terjadi gak itu bisa terjadi ala innahum humul mufsidun nah dikata Allah sesungguhnya mereka meskipun mengklaim seperti itu mereka itulah orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi walakin layas urun bukan berarti layas urun disini mereka membunuh tidak merasa mereka merusak tidak merasa tetapi mereka tidak mau dianggap seperti itu itu dikatakan asyur suur itu tempatnya dimana di hati secara fisik mereka berbuat kezaliman mau mereka dianggap zalim gak mau orang-orang zalim itu tidak mau dianggap orang zalim ya masih mending kalau seandainya tingkat-tingkat kejahatannya itu maaf saya ini mencuri karena kebutuhan ekonomi itu bukan orang yang buruk awalnya itu karena dia ada nilai yang lain kepepetnya tetapi kalau dia sudah nggarongin sudah ngambil harta yang demikian banyak dia enjoy saja hatinya sudah mati padahal itu uang haram tetapi dia anggap uang itu seperti hanya uang halal itu disebut layas urun dia membunuh orang oh itu dianggap sebuah kebaikan tadi kan oh ini kan demi menjaga dia adu dumba orang oh itu karena ini membahayakan bagi saya dia tangkapi orang itu juga tidak terasa itu disebut dengan layas urun bukan berarti layas urun itu artinya mereka tidak apa tidak tahu itu keburukan tetapi layas urun itu hatinya sudah mati karena tempatnya syur di mana tadi hati ketika Allah mengatakan kalau sakit hatinya itu sudah kronis maka tidak bisa merasakan itu nanti akan dibalik ada sebagian orang yang kepuasannya itu menzalimi ada sebagian orang yang kepuasannya itu berbuat maksiat ada kepuasannya orang yang sebaliknya dia menolong orang puas hatinya ini kalau kita mau jujur silahkan bapak-bapak ini ibu-ibu renungkan sama-sanya bersodakoh itu pasti dari sekian kali percobaan itu hanya beberapa saya tidak mengatakan hanya itu ada yang sangat puas kita bersodakoh lega gitu rasanya padahal jumlahnya juga tidak banyak kadang kita bersodakoh banyak tetapi ya biasa saja itu yang disebut tempatnya di hati iman dan syuur itu tempatnya di hati nah itu yang berikutnya lalu dikatakan selagi kalau mereka dikatakan yang kedua ini sifatnya kalau yang tadi hatinya mati yang kedua adalah disuruh mereka beriman seperti berimannya manusia kenapa yang disebut disini manusia ini manusia yang pertama dengan disini beda waminan nasi dengan yang disini kama amanan nas itu beda amanan nasi yang diberi ini adalah orang-orang dari kalangan mu'minin orang sahabat kamu bokya beriman seperti hanya berimannya sahabat sahabat itu apa jawaban mereka kalau mereka jawab enak saja anu'minu kama amanas sufaha emang kami sama seperti mereka emang kami ini orang bodoh seperti mereka jadi ketika dinasehati dia merasa lebih tinggi dari orang-orang itu sifat orang-orang munafik jadi na'udzubillah kalau kita ada perasaan seperti ini kita segera berdoa dibebaskan dari sifat nifak jadi kalau dia disuruh berbuat tadi disuruh meninggalkan perbuatan buruk dia membalik oh enggak kok saya enggak melakukan keburukan karena hati mereka tidak bisa merasakan itu kalau sekarang ditanya kamu berimanlah lakukanlah kebaikan seperti kebaikan yang dilakukan siah dia mengatakan ah masuk kami melakukan kebodohan masa si iya hari gini kami membaca Al-Quran gengsi dong masa si iya saya di depan transportasi umum membaca Al-Quran gengsi dong bagusnya saya buka gadget bagusnya saya main bebek bagusnya dan lain malu saya membaca Al-Quran apa orang-orang itu bodoh ini merendahkan dan merasa lebih baik dari orang lain itu adalah sifat orang-orang yang munafik nah ketika dikatakan dibalikin lagi sama Allah sesungguhnya mereka itu orang-orang yang bodoh mendapatkan mutiara keimanan tapi tidak dipelihara ini yang paling membahayakan kalau mereka berjumpa dengan orang-orang beriman mereka mengatakan apa kami beriman bahasanya Ibnu Kasir menerjemahkan syayatin disini Imam Al-Alusi dan para Mufassilin syayatin disini adalah pimpinan pimpinan mereka maka disini keburukan itu terkoordinir kita jangan menyangka bahwa kebaikan itu bisa dikoordinasi tetapi keburukan itu terkoordinir bahkan meskipun ini diragukan perkataannya Imam Ali tetapi itu terkenal sebagai perkataannya Imam Ali kebaikan yang tidak terorganisir itu akan dikalahkan oleh keburukan yang terorganisir itu juga berlaku kalau kita gagal merekayasa kebaikan maka yang terjadi adalah rekayasa keburukan kalau kita gagal rekayasa kebaikan akan terjadi sebaliknya contohnya suatu ketika di dalam masyarakat orang yang melakukan pengajian dulu itu dianggap aib ketinggalan zaman tapi kalau kita berhasil melakukan rekayasa nanti terjadi sebaliknya orang kalau tidak ngaji dia ketinggalan zaman itu berarti tandanya keberhasilan dalam merekayasa kebaikan kenapa karena nanti kaidahnya gini idha kathurul mungkaru soro ma'rufan kemungkaran itu kalau sudah banyak akan berubah menjadi ma'ruf loh kalau kemungkaran jadi banyak akan jadi halal yang haram jadi banyak akan jadi halal bukan kemungkaran itu kalau sudah merajalela dia dianggap biasa sehingga tidak diingkari kalau satu desa ini minum-minuman biasa orang yang tidak minum dianggap mungkar kalau satu desa itu meninggalkan solat dianggap biasa yang melakukan solat disebut mungkar kalau satu desa itu menghidupkan malam-malam bulan Ramadan itu dianggap kebaikan yang meninggalkan dianggap mungkar itu terjadi dimana saja kalau itu sudah menjadi adat itu bisa lebih kuat dari peraturan yang tertulis makanya kita harus berusaha merekayasa sebanyak dan sekuat mungkin kebaikan karena ini kalau mereka berjumpa dengan orang-orang beriman dia mengatakan beriman ini yang bahaya mereka katakan kami bersama anda loyalitas kami adalah kepada anda syayatin disini kan sudah jelas kenapa yang dipilih Allah kenapa tidak dikatakan misalnya 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 kalau dalam benak orang syaitan itu apa syaitan itu adalah simbol keburukan yang paling buruk kan padahal sebenarnya syaitan itu di dalam Al-Quran ada disampaikan dalam simbol yang menyeramkan tetapi jarang kita lupa bahwa syaitan itu kadang simbolnya sebaliknya syaitan itu kelemahan kita kenapa syaitan itu selalu kita ikonkan sebagai yang buruk harusnya syaitan itu juga bisa berupa hal-hal yang menarik kalau syaitan itu tidak menarik tidak mungkin dong Hawa sama Adam itu mendengar mereka coba bayangkan kita kalau seandainya syaitan itu seperti gambaran kita mukanya seram kemudian punya tanduk di kepalanya itu kira-kira Adam sama Hawa mau mendengarkan perkataan mereka gak gak mau kan itu kesalahan kita kita membayangkan syaitan itu buruk padahal syaitan itu secara fisik orangnya mungkin ganteng kalau berbentuk orang makanya itu secara fisik bisa jadi dia sama dengan yang lainnya tetapi kelakuannya lebih buruk daripada syaitan syaitan itu jelas dia mengatakan dia masih mengakui Tuhan syaitan itu mengakui Allah sebagai Tuhan loh makanya orang-orang yang lebih buruk dari syaitan itu adalah orang-orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya nah disini itu maksudnya pemimpin-pemimpin mereka itu sama secara fisik seperti kita maka nanti di dalam surat surat al-munafikun itu digambarkan di dalam surat al-baqarah juga nanti digambarkan perkataan mereka enak didengar tampilan fisiknya enak dilihat secara kalau dia berdiskusi itu argumentatif pendapatnya bisa diterima tetapi mereka itu disebut apa syaitan tetapi mohon maaf sekali lagi ini tidak untuk menunjuk orang lain sifat nifak itu harus kembalinya kepada diri kita saya ada tidak ciri-ciri ini harusnya itu jangan ditunjuk oh itu kayaknya si A itu adalah si B bukan tetapi harusnya kita katakan wah kayaknya saya mulai ini agak condong ke kiri ini di dalam hati saya sudah mulai ada syaitan maka kita harus berhati-hati karena apa akibatnya disini berikutnya ketika mengatakan sesungguhnya kami itu ngolok-ngolokin mereka ngibulin mereka jadi saya beriman itu cuman tuntutan peran saja pada hakikatnya sesungguhnya watak saya yang asli seperti ini dia menjadi seorang pemain sinetron berpura-pura melakukan sesuatu yang tidak menjadi sikapnya maka itu disebut apa ngibulin orang mustahziun maka Allah langsung membalas tanpa jedah disitu harusnya kan fallahu fummallahu maka Allah tapi tidak dipakai jedah jedahnya itu hanya tanda titik di zaman dulu mah gak ada ayat ayat itu dikatakan sebagian ijtihad tanda wakaf-wakaf itu ijtihad makanya jumlah ayat dalam satu surat itu menurut ulama Basar berbeda dengan ulama Kufah berbeda dengan ulama Madinah berbeda dengan ulama kenapa karena tanda tanda-tanda berhentinya bacaan itu bukan berarti satu ayat dan itu ijtihadi bukan berarti kalau ini kita katakan oh ini satu ayat oh itu kita oh salah gak itu ijtihad dari para sahabat dan juga para ulama nah Allahu yastahziubihim Allah yang sesungguhnya mengolok-ngolok mereka ini pertanyaan kita gak boleh dong Allah mengolok-ngolok tidak ada itu asma'ul khusna mustahzi itu gak ada itu sama dengan kata-kata Allah mereka melupakan Allah maka Allah melupakan mereka katanya katanya Allah itu gak ngantuk gak tidur gak lupa nah ini kok ada melupakan mereka kan berusaha untuk lupa kan kita sering ya udah lupakanlah masa lalumu kalau kita sudah maaf-maafkan lupakanlah itu kan artinya kita berusaha tidak mengingat itu kan bertentangan dengan sifat Allah yastahzi itu juga bertentangan dengan sifat Allah maka harus ditakwilkan sebagian ulama ada yang mengatakan gak boleh ditakwilkan tetapi pengertian mengolok-ngolok tentu berbeda tetapi sebagian lagi menakwilkan yastahzi disini Allah itu membiarkan mereka membiarin aja mereka tertipu seolah-olah itu melakukan kebaikan banyak pada hakikatnya tidak ada itu disebut dengan mengolok-ngolok ada penafsiran lain yastahzi itu Allah mengolok-ngolok mereka itu nanti akan di dalam pengadilan itu disebut-sebutkan oleh Allah dan itu akan semakin menyakiti hatinya mereka merasa baik kemudian difonis kamu masuk neraka wah kan protes kenapa saya masuk neraka ya Allah itu kan sering dalam Al-Quran Rabbi lima hasyartani a'ma wakad kun tubasiro dalam surat Tuhan kenapa Anda kumpulkan kami dalam keadaan buta padahal kami tadi di dunia itu melihat kenapa karena kamu dulu melupakan kamu dulu meninggalkan sekarang aku tinggalkan itu maksudnya disitu diolok-olok secara pesikis nah ini yang paling bahaya Al-Amah itu kebalikan daripada Al-Huda meskipun Al-Huda itu kebalikannya Al-Dhalal Al-Yamah itu disini gini Al-Huda kemarin kita bicarakan kalau kita sampai kepada sebuah tempat itu dikatakan kita ya kan disini kita mencari tempat sholat kita tempat A sampai itu disebut kita mendapatkan petunjuk yang benar secara bahasa ya nah kalau itu hampir sama dengan hampir sama dengan tersesat itu berusaha tapi gak nyampe-nyampe nah memperpanjang orang tersesat itu kan ada batasnya biasanya kan orang ada frustasi ya saya misalkan saya mencari rumah si A saya sudah melakukan tujuh kali percobaan gak ketemu apa yang terjadi biasanya balik pulang tetapi Allah tidak demikian mereka mau pulang tersesat lagi itu yang terjadi Bani Israel pada saat melawan perintah Allah disuruh masuk Palestina kan mereka begitu-begitu aja selama 40 tahun itu itu disebut yakmahun secara fisik nah secara non fisik disini tujuh mereka akan yakmahun buta kenapa kembalinya kemana tadi khatamallahu ala kulubihim sebelum khatamah apa hatinya sudah mati sudah sakit akan menjadi kronis dan akan menjadi semakin sakit nah ini di endingnya sesungguhnya mereka itulah mereka itulah orang-orang yang menjual ya kan membeli dan melakukan jual-beli meskipun disini shirok shirok itu membeli mereka yang membeli kesesatan dengan petunjuk ingat membeli bukan menukar kalau menukar itu kan gratis eh tolong dong Qur'annya tukar sama saya mushafnya eh mobilnya dong tukar itu kan kita gak keluar lagi kan ditukar begitu saja gitu kan meskipun sebenarnya itu juga rugi barang A yang bagus ditukar dengan barang B yang tidak bagus itu yang rugi yang mana yang nukar yang tidak bagus ini perumpamaan dikatakan istiarah lagi shirok petunjuk itu gak bisa dijual-belikan tetapi disini adalah ishtarawudulalatabilhuda membeli barang yang buruk dengan harga yang baik rugi gak kira-kira ketipu gak kira-kira ketipu ini barang harusnya harganya cuma seratus itu dolar dolar gak ada harganya dibeli dengan harga seribu nyesal gak itu nyesal itulah orang yang terjadi mereka mereka mengatakan itu untung mereka melakukan seperti itu tidak pernah beruntung itu mereka seperti itu jadi orang-orang itu melakukan kemunafikan itu tujuannya mendapatkan saya kalau disini nanti kalau ini aman orang-orang itu bermentalnya naf'i naf'i itu mental hipokrit yang dia mencari aman biasanya larinya adalah untuk kepentingan yang bersifat duniawi jabatan kah hartanya kah sifat-sifat ini akan mendidik mental individualistik dan egoistik kenapa? karena kalau yang penting saya aman hati-hati itu perkataan demikian yang penting saya aman itu nanti seperti ini kita kira kita aman sekali lagi kembali kepada pertemuan yang lalu jadi muhtadin itu orang kalau sudah sampai rumah biasanya ya saya sudah berkali-kali muter-muter tapi meskipun usaha itu muter-muter kalau sudah dibukakan ting-tong benerkah ini rumahnya pak fulan iya apa yang dirasakan bahagia sekali dia masuk meskipun belum disuguhin apa-apa sudah tenang apalagi disuguhin apa-apa silahkan mandi silahkan bersih-bersih silahkan istilahat orang seperti itulah adalah orang-orang yang berbahagia ini tadabur kita insyaallah pada kesempatan kali ini temanya meskipun agak seram menyeramkan berbeda dengan pekan lalu yang lebih enak untuk kita jadikan obat dan tambatan hati kita tetapi dengan tahunya ini ini belum selesai karena Allah membicarakan orang beriman hanya dalam tiga atau empat ayat orang-orang kafir yang sudah difonis di front yang paling kiri itu dua ayat saja orang-orang munafik dibicarakan Allah belasan jumlahnya ini tadi kita baru sebagian membicarakan orang-orang munafik dari ayat ke-enam dan tujuh itu orang kafir tapi ayat ke-delapan sampai enam belas delapan ayat itu orang-orang munafik nanti masih ada sisanya insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang ini yang bisa al-fakir sampaikan mudah-mudahan tadabur kita ini melengkapi kebaikan hari ini yang diberikan Allah kepada kita Nanti kita bisa melanjutkan dalam forum dialog kurang lebihnya mohon maaf terima kasih atas segala perhatian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh silahkan Pak kalau ada yang mau tanya saya atin itu diberiakan orang jahat ada pengurus gereja yang mendekati beberapa orang tuang sayur dikasih modal dari gereja ini berpindah agama tuang sayur itu orang jahat tapi kita yang sendiri orang mu'minnya itu gak peduli terhadap kalau dia memah usahanya keras tapi gak punya modal gak peduli jadi sayur itu ya jahat tapi ya baik bisa menolong orang-orang yang susah itu tadi saya bilang kenapa yang yang diberikan permisalan tadi itu syahatin karena itu paling buruk secara nilai tetapi tampilannya dia bisa jadi paling cakep termawan dan itu tidak ada harganya di sisi Allah dan sekali lagi kalau membicarakan nifak itu jangan begini jahatkan nifak itu begini tanda tanya makanya sangat sifat munafik itu kita harus berhati-hati tadi Bapak mau bertanya apa silahkan Pak tadi disebutkan tidak diperlihatkan manusia yang munafik ya tanda-tandanya ya tidak dibuka daftarnya daftarnya ya apakah itu bermakna tanda-tanda munafik itu pun bertika-tika oh iya ya orang munafik tidak disebutkan namanya tidak dibuka daftarnya karena tadi sudah disebutkan ya supaya kita tahu bahwa orang munafik itu berlaku sepanjang zaman akan ada jenis manusia ini dan yang kedua orang munafik itu juga bertimpang ada yang dalam hadisnya kalau di dalam diri kita ada empat hal ini kita kalau ngomong bohong terus ya kan kalau dia janji tidak pernah tepat janji diberikan amanat berkhianat kalau bertikai dia pasti menyakiti yang lainnya tidak mau itu perdamaian itu kan namanya munafik khuluki jadi munafik ada dua munafik secara akidah dan itu yang paling buruk terhadap umat islam ada munafik khuluki solat tapi malas-malasan naudzubillah kita pernah gak solat malas-malasan jangan dijawab itu sulat susit sekali untuk menjawabnya itu solat yang paling berat bagi orang munafik kata rasulullah apa isya sama subuh pernah gak kita malasan solat isya subuh jangan dijawab juga sulit-sulit itu yang paling bahaya ini mereka tidak berdikir kecuali sedikit jadi orang munafik itu berdikir jadi kalau kita gak berdikir jangan dijawab juga lebih buruk jadi orang munafik makanya dikir itu di dalam Al-Quran selalu apa zikron kathiro harus banyak kita berdikir dan nanti pesan saya ini karena sudah mau Ramadan itu naudzubillah Ramadan itu juga dalam tanda kutip itu nanti banyak syayatin-syayatin yang kelihatannya bukan syaitan tapi jangan menilai orang lain saya tidak ingin menilai orang lain saya ambil satu permisahan saja ayat Allah di dalam surat Ali Imran dan kita tutup nanti karena waktu sudah siang diantara orang-orang yang disayang Allah ibadurrahman itu ibadullah itu artinya apa dan mereka adalah beristighfar di waktu sahur kan itu zikir yang paling utama di waktu sahur bapak-bapak dan ibu-ibu itu adalah istighfar sama-sama zikir itu baik subhanallah baik la ilaha illallah baik Allah wa akbar baik tetapi di waktu sahur yang menemani kita sahur yang paling baik apa? istighfar nah kita lakukan gak? zikirnya enggak apalagi istighfar sahur sambil gak usah diteruskan juga itu banyak kita menikmati hal-hal yang maka ini juga menasihati diri saya sendiri karena ini jangan sampai nanti Ramadan datang kita begitu-begitu aja saya kira itu ya pak kita cukupkan karena sudah barangkali sebagian bapak dan ibu-ibu masih ada aktivitas setelah ini kita cukupkan sekian dan insyaallah kita lanjutkan pekan depan dan ini permohon maaf saya pekan depan karena saya ada tugas ke Yogyakarta kita geser satu hari di hari Sabtu insyaallah mudah-mudahan kita bisa melanjutkan ini dan nanti kita akan bicarakan ketika memasuki bulan suci Ramadan mungkin ini sekali lagi mari kita tutup dengan membaca doa kafatul majlis subhanakamah wabihamdik ashadu an la ilaha ila anta astagfiru kawatu ilaikum terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati